jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah panasnya bunga mekar untuk sobat semua selamat menikmati salam sejahtera dan bahagia untuk anda keluarga pada episode sebelumnya dikisahkan kedatangan kedua muridnya gemak merdi dan makerti di padeboan kenanga ingin membantu mengatasi kesulitan gurunya sebenarnya kisilobo juru tidak mengendaki hal itu namun kedua murid itu tetap pada pendiriannya bahkan ia ingin mengajak adik perguruannya untuk ikut-ikut menjaga nama baik perguruannya bagaimana kisah selanjutnya simak bersama-sama sepeninggal murid-muridnya maka kisilobo juru pun kemudian masuk pula ke ruang dalam didapatinya ken padmi sedang berbaring menelungkup di pembaringannya ketika kisilobo juru menjenguknya maka dengan tergesa-gesa gadis itu menyeka matanya kau menangis bertanya ayahnya dengan iran ia jarang sekali melihat ken padmi menangis sejak anak-anak pertanyaan itu bagaikan desaan yang memecahkan bendungan batinya karena itu maka seolah-olah air matanya tidak dapat tertampung lagi di pelupuknya ken padmi menangis terisa-isa ayahnya terdiam perlahan-lahan ia melangkah masuk dan duduk di bibir pembaringan anaknya ia menyadari bahwa ken padmi adalah seorang gadis menghadapi benturan kekerasan ia dapat bertahan untuk mencudurkan air matanya tetapi menghadapi persoalan manusiawi sebagai seorang gadis yang meningkat dewasa maka ken padmi telah menangis sebenarnya lah banyak sekali yang menyesakkan di dada gadis itu bukan saja karena lamaran yang mempunyai akibat yang luas bagi pade buahnya dan murid-murid ayahnya tapi seolah-olah mulai membayang lagi wadah ibunya yang sudah tiada di sisinya lagi ken padmi berkata ayahnya aku mengerti kenapa kau menangis tetapi katakanlah persoalan yang sebenarnya yang bergejolak di hatimu ken padmi tidak segera menjawab tetapi air matanya masih saja mengalir katakan ken padmi supaya aku dapat menimbang buruk dan baiknya jika kau tetap diam maka aku tidak mengerti yang manakah yang sebenarnya paling baik untukmu aku sama sekali tidak berniat untuk membuat hatimu bertambah pedih tetapi aku ingin membantumu menyelesaikan masalah yang kau anggap baik ayah suara ken padmi seolah-olah tersumbat di kerongkongannya aku telah menyebabkan seluruh padepuan ini gelisah mereka adalah keluarga kita yang baik sahut ayahnya justru karena itu ayah sahut ken padmi aku tidak sampai hati untuk mengorbankan segalanya yang pernah ada di padepuan ini mereka menyatakan kesedihan mereka dengan ikhlas berkata ayahnya ayah tiba-tiba saja suara ken padmi menjadi sangat dalam bagaimana jika aku menerima namaran itu ayahnya terkejut dan sementara itu seorang yang bergeser di balik dinding dalam gelapnya malam di sisi rumah itu pun terkejut pula kenapa begitu ken padmi bertanya ayahnya biarlah aku menyelesaikan masalahku sendiri setelah perkawinan itu berlangsung namun dengan demikian aku tidak akan mengorbankan saudara-saudara guru ke perguruanku dan bahkan mungkin para cantrik dan para pelayan yang tidak tahu menanggu persoalannya apa yang akan kau lakukan bertanya ayahnya dengan jantung yang tegang di luar melekat dinding maisut bungalan pun menjadi sangat gelisah pula menunggu jawaban ken padmi yang masih terisak sejenak maisa bungalan yang berada di luar dinding tidak mendengar suara apapun juga namun rasa-rasanya jantungnya bergebaran ketika ayah mendengar ken padmi menangis ayah berkata ken padmi kemudian mungkin aku akan disebut seorang pengkhianat atau seorang perempuan yang tidak wajar atau sebutan apapun tetapi barangkali itu lebih baik karena tidak akan menyangkut orang lain kecuali aku sendiri apakah yang akan kau lakukan sesak ayahnya ayah jawab ken padmi aku akan menerima lamaran itu aku akan kawin dengan anak muda dari watu kendeng itu tetapi yang akan aku lakukan setelah itu adalah perang tanding kok kehilangan pegangan desis ayahnya yang terkejut mendengar jawaban anaknya itu sementara itu maisa bungalan terkejut pula bahkan rasa-rasanya jantungnya semakin cepat berdegup dalam dadanya dalam badai itu ken padmi pun meneruskan aku kira aku tidak akan mempunyai jalan lain jika aku menerima lamaran itu maka tidak akan ada perselisian antara padepuan ini dengan padepuan watu kendeng orang yang mempunyai seribu macam sebutan itu tidak akan berbuat sesuatu jika kemudian terjadi persoalan antara aku dan suamiku itu adalah persoalan yang tidak seharusnya dicampuri oleh orang lain G.C. Lopojo menarik nafas dalam-dalam namun terdengar ia menjawab kok jangan menganggap seperti itu kok jangan menganggap bahwa persoalan suami istri adalah persoalan yang tidak akan dicampuri oleh orang lain sedangkan apakah sebenarnya hak orang itu mencampuri persoalanmu sekarang sebelum kau menjadi istri kemenakannya Ken Padmi termangu-mangu namun ia tidak dapat menjawab pertanyaan ayahnya dipandangi dari sudut hak maka ia sudah melanggar ia tidak menang mencampuri persoalanmu sekarang ini dan ia pun tidak mempunyai menang untuk memaksakan kendaknya kepadamu dan kepada siapapun Ken Padmi tidak menjawab dan ayahnya pun berkata seterusnya karena itu Ken Padmi sebaiknya kau tidak menjerumuskan dirimu ke dalam lingkungan yang akan dapat menyiksa batinmu biarlah kita berdiri atas sikap dan pendidikan kita apapun yang akan terjadi aku adalah ayahmu dan aku akan mempertahankan jika kau memang tidak berniat untuk menyerahkan dirimu Ken Padmi tidak menjawab tetapi terdengar isaknya menjadi semakin keras Sudahlah tidurlah dengan nyenyak adik puan ini sudah siap menghadapi sementara aku pun akan tidur nyenyak pula karena apapun yang akan terjadi sudah menjadi tekat kita bersama untuk menerima dengan ikhlas Ken Padmi tidak menjawab ia pun kemudian menyembunyikan wajahnya yang menelungkup di bawah lengannya sejenak kemudian Kisilo Boceruk pun meninggalkan bilik Ken Padmi sementara itu Maisa Bungaran masih melekat di dinding dengan jantung yang berdekupan Maisa Bungaran harus mengerutkan tubuhnya dibalik timbunya tanaman perdu di sisi rumah itu karena ia mendengar pintu butulan berderit kemudian ia pun melihat Kisilo Boceruk keluar dari pintu butulan menuju ke sanggarnya Maisa Bungaran pun dapat meluga apa yang akan dilakukannya di saat-saat terakhir menjelang hari yang menentukan itu maka ia telah berada dalam sanggar bersama murid-muridnya yang sudah meninggalkan patripuan dan tiga orang murid yang sudah mencapai tataran ketinggi kita akan menghadapi kemungkinan yang sangat berat berkata Kisilo Boceruk karena itu terserahlah kepada kalian aku seharusnya mengerti bahwa kalian tidak boleh terlihat ke dalam kemungkinan yang masih belum waktunya kalian alami tapi seperti Gemak Perdi dan Makerti maka ketiga orang murid itu pun menyatakan kesediaannya untuk mengalami apapun juga apalagi salah seorang dari mereka adalah kemenakan Kisilo Boceruk sendiri aku akan menyampaikannya kepada ayah berkata kemenakannya itu tentu ayah juga akan datang di hari yang ditentukan itu tidak jawab Kisilo Boceruk dengan serta-merta aku tahu bahwa ayahmu tentu akan datang tetapi justru karena itu aku larang kau memberitahukan hal ini kepada ayahmu ia adalah saudaraku yang akan menjadi sandaran alur keluarga kita jika ia mengalami bencana seperti aku akan mengalaminya maka sandaran jalur keluarga kita akan lenyap bersama-sama kemenakan Kisilo Boceruk itu menarik nafas dalam-dalam tapi ia tidak berani membantah apalagi ia dapat mengerti keterangan namanya itu nah berlatihlah di saat-saat yang kawat ini sebaik-baiknya meskipun aku tahu bahwa 3-4 hari tidak akan ada artinya meskipun demikian maka murid-murid padipuan kenanga itu pun segera tenggelam ke dalam latihan yang berat pada saat-saat yang kawat itu Kisilo Boceruk seakan-akan telah menuangkan segenap dasar-dasar ilmunya sampai tuntas namun ia pun menyadari bahwa selain landasan-landasan ilmu itu maka pengalaman dan kesempatan mengembangkannya pun sangat penting artinya dan itulah yang tidak dipunyai oleh murid-muridnya apalagi ketika murid yang masih belum dinyatakan selesai meskipun sudah berada pada tingkat yang keras dalam pada itu Maisa Bungaran masih tetap berada di halaman padipuan itu bahkan ia pun telah bergeser mendekati sanggar namun ia tidak menampakkan dirinya sejenak Maisa Bungaran menjadi ragu-ragu apakah ia akan menyatakan gadirannya untuk menenangkan perasaan orang-orang daripada padipuan kenanga atau sama sekali tidak namun akhirnya Maisa Bungaran pun justru menjauh ia masih dibayangi oleh perasaan segan ia sudah selanjur minta diri untuk meninggalkan padipuan itu sehingga memang agak aneh jika tiba-tiba ia sudah berada di padipuan itu lagi ada sepercik perasaan malu dalam dirinya justru karena di padipuan itu ada seorang gadis yang meningkat dewasa meskipun demikian Maisa Bungaran tidak akan meninggalkan padipuan itu di hari-hari yang dekat akan ada sekelompok orang-orang waktu kendeng yang datang ke padipuan untuk menanyakan apakah lamarannya diterima atau ditolak menurut pengamatannya setelah ia mendengar pembicaraan antara Kisilo Bojlo dan adik Kiwatu Kendeng mereka ia dapat menarik kesimpulan bahwa Kisilo Bojlo sendiri tidak akan memaksakan gendaknya tapi adiknya yang mempunyai berapa macam sebutan itulah yang telah menakut-nakuti orang-orang dari padipuan kenanga ketika malam menjadi semakin malam sementara orang-orang padipuan kenanga masih meneruskan latihan-latihannya yang berat maka Maisa Bungaran pun dengan hati-hati meninggalkan padipuan itu untuk kembali ke tempat persembunyiannya di pinggir sebuah hutan yang tidak begitu besar untuk menghindari kesulitan yang tidak dikendakinya maka Maisa Bungaran telah mencari tempat untuk tidur di atas dahan-dahan yang lebat tetapi tidak terlalu tinggi dengan menyilangkan beberapa potong kayu dari dahan ke dahan dan diikat dengan lulup maka Maisa Bungaran telah membuat pembaringan yang menyenangkan sejak ia berada di tempat itu hampir tiap hari Maisa Bungaran selalu mengawasi padipuan kenanga di siang hari ia menunggui jalan memasuki peduguan itu dari arah Watu Kendeng meskipun dari kejauhan sedangkan di malam hari ia bahkan selalu mendekati padipuan itu sepekan setelah lamaran di Watu Kendeng disampaikan maka hati Maisa Bungaran menjadi berdebar-debar ia sendiri tidak mengerti kenapa ia menjadi sangat gelisah bukan karena ia menjadi silo terhadap orang-orang yang memiliki bermacam-macam gelar itu tapi ia selalu menjadi gelisah jika ia mengingat niat Ken Padmi untuk menerima saja lamaran itu untuk menghindari kemungkinan yang lebih buruk yang dapat terjadi atas padipuan kenanga itu bukan urusanku tiba-tiba saja Maisa Bungaran menggeram namun kemudian ia tidak dapat menghindari kenyataan bahwa ia telah berada di sekitar padipuan untuk sepekan lamanya di hari yang kelima Maisa Bungaran sama sekali tidak melepaskan pengawasannya atas jalan yang memasuki padipuan kenanga dari arah Watu Kendeng seperti yang pernah diketahuinya ia memperhatikan segenap orang yang datang apalagi jika ia melihat debu yang mengepul oleh sentuhan kaki kuda tapi sampai menjelang matahari turun di ujung barat ia tidak melihat iring-iringan dari padipuan Watu Kendeng sehingga justru karena itu ia menjadi semakin gelisah karenanya namun ketika langit menjadi suram barulah ia melihat iring-iringan dari kejauhan karena itulah maka ia pun segera berusaha berlindung di balik sebatang pohon beberapa langkah dari jalan tidak ada seorang pun yang memperhatikan gerumbul-gerumbul perdu yang berserakan di antara rumput ilalang yang tumbuh liar di pinggir sebuah sungai kecil karena itu maka mereka pun tidak melihat bahwa ada orang yang dengan sengaja telah menunggu dari kejauhan Maisa Bungalan tidak berani memastikan apakah di antara mereka terdapat orang yang bergelar di antaranya gagak beranang itu kenapa mereka menunggu sampai menyelang senja gumam Maisa Bungalan namun menurut dugaan Maisa Bungalan hal itu telah disengaja oleh adik Kiwatu Kendeng ia akan dapat berbuat banyak di malam hari dalam kegelapan ia mampu melawan banyak orang pada buang kenangan dengan caranya tiba-tiba ia pun bergumam tapi hal ini akan lebih baik pula bagiku aku akan dapat menonton pertunjukan itu dari jarak yang tidak terlalu jauh bahkan jika mungkin dapat mendengarkan percakapan mereka Maisa Bungalan yang pernah tinggal di Pak Depuan Kenanga telah mengenal keadaan Pak Depuan itu dengan baik sehingga ia akan dapat menempatkan diri untuk mengamati keadaan Pak Depuan itu karena itu maka Maisa Bungalan pun segera bersiapkan diri tapi ia masih menunggu beberapa saat dengan gelisah agar gelap segera turun menyelimuti seluruh Pak Depuan Kenanga tentu tidak akan segera terjadi sesuatu berkata Maisa Bungalan kepada dirinya sendiri mulai-mulai mereka akan dijamu lalu kemudian mereka akan berbincang tentang gadis itu pada saat itulah paman anak muda dari Watu Kendeng akan menunjukkan apakah yang telah dikatakan itu sekedar ancaman atau benar-benar akan disertai dengan sikap dan perbuatan dalam pada itu maka iring-iringan itu pun telah diterima oleh Kisilobodro dengan sebaik-baiknya tidak terkesan sama sekali di wajahnya bahwa ia pernah mendapat ancaman dari orang yang pernah mendengar gelar macan kajiman yang ada juga di dalam iring-iringan itu namun dalam pada itu macan kajiman itu menggamit seorang pengiringnya yang berada di sampingnya dengan berbisik ia berkata tidak akan lepas lagi gadis itu tentu akan dapat dibawa ke Watu Kendeng untunglah kudu Pramujo yang mempunyai seorang paman yang mengerti tentang keadaannya jawab pengiriknya macan kajiman mengerutkan keningnya namun kemudian ia berbisik di telinga pengiriknya kau adalah pengikutku yang setia jangan hirukan orang-orang Watu Kendeng juga jangan hirukan kudu Pramujo jika gadis itu sudah di Watu Kendeng kau tahu apa yang harus kau lakukan kesannya adalah gadis itu melarikan diri pengirik macan kajiman itu tersenyum namun mereka tidak dapat berbicara lebih banyak lagi karena iring-iringan itu telah dipersilahkan naik ke Bendopo ketika para tamu dari Watu Kendeng telah duduk di atas tikar pandan yang putih maka mulailah mereka seperti yang terbiasa saling bertanya tentang keselamatan di perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan namun dalam pada itu pengirik macan kajiman yang juga disebut alap-alap pereng itu menjadi sangat gelisah ia memang bukan orang Watu Kendeng tetapi ia adalah memang pengawal macan kajiman itu meskipun demikian ia tidak dapat mengerti kenapa hal itu sampai hati dilakukannya ia sudah terbiasa melakukan kekerasan untuk memaksakan gendaknya dan gendak macan kajiman tetapi terhadap orang lain tidak terhadap keluarga sendiri jika macan kajiman yang juga bernama gagak beranang itu memaksakan gendaknya kepada Kiselo Bojro agar memberikan anak gadisnya kepada anak Watu Kendeng itu masih dapat dimengerti tetapi menurut tangkapannya yang sekilas sudah gadis itu berada di Watu Kendeng maka gadis itu akan dilarikannya tetapi dengan kesan bahwa gadis itu telah melarikan dirinya sendiri rencana yang paling gila geram pengikutnya itu betapa kasar jiwanya tetapi ia masih belum dapat mengerti jalan pikiran gagak beranang yang gila itu meskipun demikian ia tidak dapat membantah atau mendekahnya jika hal itu harus terjadi maka ia hanya akan melaksanakan saja tentu ia harus memanggil pengikut gagak beranang yang lain dan memberikan kesempatan kepadanya untuk melarikan gadis itu sementara ia dan kakak beranang akan berpura-pura ikut kehilangan dan barangkali ikut mencarinya pula orang itu menarik nafas dalam-dalam seorang dari Watu Kendeng yang duduk di sampingnya mendengar seolah-olah orang itu berdesah sehingga karena itu ia pun bertanya diri kenapa kau berdesah mengikut gagak beranang itu mengerutkan keningnya jawabnya tidak apa-apa dan aku tidak berdesah tetapi aku hanya berdesi saja orang Watu Kendeng yang duduk di sampingnya hanya menganggup-anggup ia tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh orang yang duduk di sebelahnya itu seorang pengikut adik Watu Kendeng yang kebetulan sedang berkunjung sejenak kemudian setelah kebiasaan untuk saling bertanya tentang keselamatan itu selesai maka mulailah beberapa orang cantrik mengidangkan sekedar makanan dan minuman sementara orang-orang yang berada di pendoko itu makan dan minum sambil berbicara tentang keadaan serta padepoan masing-masing maka malam pun mulai turun menyelebungi padepoan kenanga di pendoko, di ruang dan bilik dan di sudut-sudut rumah lampu minyak sudah mulai dipasang namun orang-orang yang berada di pendoko itu nampaknya masih sadar belum sampai kepada maksud pembicaraan yang sebenarnya aku tidak terhati keramat dan kagiman kepada pengikutnya aku akan mulai dengan maksud yang sebenarnya jangan kilurah desis pengikutnya hal itu akan menimbulkan suasana yang kurang menyenangkan mungkin akan timbul ketegangan itulah yang aku inginkan lahut adik di waktu kendeng bukan ketegangan dengan orang-orang kenongo tapi ketegangan dengan orang-orang waktu kendeng sendiri karena mereka merasa dilampoi mancan kagiman yang juga disebut kagak beranang itu mengeram namun ia pun kemudian berdesah itulah yang sangat mencingkilkan jika aku tidak memperdulikan semuanya maka aku kira aku akan cepat selesai namun akhirnya akan rusak juga jika orang-orang kenanga tidak menutinginanku desis kagak beranang bersabarlah sedikit desis pengikutnya yang mengenali sifat kagak beranang itu karena itulah maka adik di waktu kendeng terpaksa memaksa dirinya untuk tetap duduk dengan penahan kejulak kegelisahannya seolah-olah pembicaraan mereka sama sekali tidak mengarah kemakna kedatangan orang-orang waktu kendeng kepada buan kenanga yang sudah direncanakan sebaik-baiknya itu baru setelah dadanya menjadi hampir retak oleh ketidak sabaran maka barulah kiwatu kendeng beringsut sambil berkata Ki Kenongo tentu Ki Kenonga sudah mengerti mengapa kami kelompok kecil ini datang kepada buan kenanga beberapa hari yang lalu kami sudah pernah datang kemari mengajukan satu masalah yang menyangkut anak gadis pas di buan kenanga karena itu maka sekarang yang telah kami katakan sekarang kami datang untuk bertanya keputusan yang diambil oleh anak gadis Ki Kenanga itu Ki Kenanga menarik nafas dalam-dalam bagaimanapun juga terasa jantungnya bergetar apalagi ketika sekilas dilihatnya arti kiwatu kendeng yang memandanginya dengan tajamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati